Kurang lebih 1-2 bulanan yang lalu, akhirnya saya memegang smartphone dan brand Xiaomi yang sempat bikin heboh untuk pertama kalinya. Xiaomi Redmi 1S. Ekspektasi saya tinggi dong. Secara, brand ini mampu melengsarkan Samsung dari singgah-sangat smartphone dengan penjualan terbaik di Tiongkok. Namun terus terang saya harus kecewa dan performanya saat itu. Yang bila dilihat dari spesifikasinya saja seharusnya bisa berbuat banyak untuk memanjakan user experience kita. Namun, karena dibebani oleh MIUI yang walaupun secara konsep saya suka, tapi hardware Redmi 1S tampaknya belum mampu meladeni berbagai fitur, animasi, multitasking, skin, dan kostumisasi tingkat tinggi yang dibebankan kepadanya. Sekarang, saya penasaran dengan MIUI yang konsepnya sangat saya sukai itu, merasuki tubuh yang secara spesifikasi lebih berotot. Hasilnya, Xiaomi Redmi Note. Beruntung saya mendapatkan ini pada flash sale gelombang pertama di Lazada, karena banyak juga teman-teman saya yang gagal dapetin di pablet. Termasuk Abang Moldi dari Sobat HP yang merekam kegagalannya dalam adu cepat ala flash sale Xiaomi. Ini, walaupun akhirnya ada yang ngasih MI instan. Boleh cek link videonya di komen section nanti. Bodor pisah neta budak. Dan ternyata, 10 ribu pablet ini habis dalam waktu 40 detik saja, kata Om Hugo Barra di akun Facebooknya. Berwar biasa. Dan ini dia device-nya. Loh, loh, loh. Kok kayak Huawei Honor 3C banget ya? Nanti kita lihat bandingkan deh di sisi desain, oke? Lalu ada kepala charger dengan output 2000 ampere. Loh, loh lagi. Tulisan di chargernya pakai bahasa Indonesia loh. Baru 6 monit. Mantap, bang. Gak amat sih. Kemudian kabel data standar. Buku petunjuk pemakaian pastinya di skip aja deh. Lalu ada baterai dengan kapasitas 3100 mAh yang tulisannya kembali pakai bahasa Indonesia. Oh iya guys, sedikit mengingatkan. Pas beli Xiaomi di Lazada, kita akan dikirimi email yang terampil di dalamnya faktur penjualan. Saya sarankan untuk segera di print fakturnya, karena fungsinya untuk klaim garansi. Jangan sampai pas Xiaomi kita ada apa-apa, email dari Lazadanya sudah entah kemana dan terhapus dari inbox kita. Oke? No, no. Lihat nih. Bener kan mirip? Warnanya. Material plastiknya. Bentuk sama letak speaker bodinya. Bentuk depan yang polos minimalis. Sampai bentuk dan letak tombol-tombolnya bak pinang di belah-belah. Siapa yang ngikutin siapa ya? Tapi sutralah, kita fokus aja ke desain Xiaomi Redmi Note-nya. Besar, berat, dan bikin. Itu kesan pertama saya ketika mengegam pablet yang satu ini. Kombinasi ketiganya cukup membuat saya khawaspada agar pablet ini tidak tergelincir dari telapak tangan saya, apalagi ketika menggunakannya dengan satu tangan saja. Dimensinya lebih besar dari LG G3 dan LG G3 Stylus. Namun, masih lebih ringkas bila dibandingkan dengan Lenovo K900 yang semuanya memiliki bentangan layar yang sama, yaitu 5,5 inch. Namun Redmi Note adalah yang paling berat. Build quality-nya dalam kategori sedang-sedang saja. Tidak terasa rinci, namun belum sebaik build quality Asus Zenfone 5. Kesan fun dan muda masih dapat feel-nya, namun kesan premium masih jauh di laut. Tapi, kalau besar dan berat artinya kapasitas baterai yang lebih besar, juga build quality yang biasa-biasa saja, artinya fokus ke spesifikasi hardware yang ganas, saya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat maklum. Berapa kali itu sangatnya? So, buat sektor desain, mengingat harganya yang dalam tanda kutip hanya 2 jutaan saja, tidak ada yang bisa kita komplain di sektor ini. Walau kalau kamu tipe-tipe yang suka penasaran kalau tidak komplain, bezels keliling layar bagusnya sih bisa ditipiskan lagi dimensinya. Kalau Anda bukan pixel freak, kualitas display layar Xiaomi Redmi Note dapat dikategorikan sebagai display berkualitas baik dan nyaman. Layar IPS dan bentangan 5,5 inch beresolusi HD 720 x 1280-nya, mampu menghasilkan kerapatan layar pada 267 pixel per inch, yang artinya, kerapatan layar di atas 200 pixel per inch sudah termasuk kategori cukup baik, halus, dan tajam. Nah, kombinasi luas layar dan resolusi seperti ini sekelas dengan display Galaxy Note 2. Not bad kan? Karakter layar IPS yang tetap dapat terlihat dari sudut pandang rendah, juga dapat terjaga pada display Xiaomi Redmi Note ini. Dan kalau Anda menonton video saya yang membandingkan Asus Zenfone 5 vs Xiaomi Redmi 1S, satu bulanan yang lalu kira-kira, salah satu kelemahan Xiaomi Redmi 1S waktu itu adalah adanya gap udara antara panel layar dengan kaca pelindung layar yang mengakibatkan pantulan cahaya dari luar yang mengganggu cukup jelas terlihat. Nah, tampaknya Xiaomi berhasil memperbaiki kelemahannya itu di Redmi Note yang kita ulas kali ini dengan telah menerapkan teknologi arsitektur GFF atau Glass Film Film yang kurang lebih teknologinya mirip dengan One Glass Full Amination-nya Asus Zenfone 5. Efeknya jelas, pantulan cahaya dari luar atau sering disebut dengan istilah glare dapat diminimalisir. Gambar yang tersaji juga dapat terlihat lebih bright, kemudian komposisi warna dapat terlihat lebih nonjok bila dimandingkan dengan layar IPS biasa. Wow, very good job Xiaomi! Mengingat kembali harganya yang hanya 2 jutaan lho. Buat proteksi layarnya, informasinya agak simpang siur. Kata Om Hugo Barra, Redmi Note versi yang beredar di Indonesia ini sudah dilengkapi oleh Gorilla Glass generasi ketiga. Dan menurut device specification.com, Redmi Note sudah aman terproteksi Gorilla Glass generasi kedua. Tapi, di spesifikasi website resmi Mi.com, tidak disebutkan adanya proteksi tersebut. Mungkin karena ada beberapa perbedaan versi yang dijual di berbagai negara. So, biar amannya, ditempel tempered glass aja ya guys. Secara, layarnya cukup besar, dan resiko tergores jadi lebih besar pula. Nah, ini dia yang cukup bikin saya trauma. Saya nggak lihat lagi spesifikasinya yang sudah pakai prosesor Mediatek Berinti 8 dengan clock speed 1,7 GHz, atau GPU-nya yang sudah mali 450 MP4 dengan RAM yang 2 GB-nya, juga internal memory 8 GB yang tersedia. Atau juga skor Anputu yang mengagumkan di 32.144. Namun, saya langsung menginstall game Asphalt 8 Airborne untuk menjajal gaming experience-nya. Dan hasilnya... So far, so good. Walau masih terasa sedikit frame drop, tapi overall... Well, good job Redmi Note. Begitu dong. Kemangatan kalau sampai nggak lulus Asphalt 8. Saya coba game kritika juga tergolong lancar. Sangat minim lag, walau masih ada sih dikit-dikit mah. Kapasitas baterai sebesar 3100 mAh juga bikin betah main game lama-lama di tablet ini. Apalagi, back cover tidak terasa terlalu panas walaupun telah berjam-jam di geber main game HD. Oke, kelemahannya buat para gamer yaitu alasan saya kenapa hanya ngetes tablet ini di 2 game HD saja. Karena file-file game yang gede-gede itu nggak bisa dipindahkan ke micro SD card. Jadi untuk menginstall game HD lainnya, harus menghapus game yang sudah terinstall dulu. Yah, memang semua gading pasti ada retaknya ya guys. Kalau game HD aja lulus, sudah seharusnya aktivitas yang lain seperti browser internet, menonton video, multitasking, atau membuka dan meluntut berbagai aplikasi juga berjalan dengan lancar. Akhirnya, MIUI menemukan tubuh yang sepadan untuk meladani berbagai fitur, animasi, fungsi, kostumisasi, hingga misspacenya di hardware Xiaomi Redmi Note ini. Masih ingat misspacenya yang berjalan penuh lag di Redmi One S? Ternyata dapat berjalan mulus digunakan di Redmi Note ini. Fitur unik khas MIUI ini mampu memberikan sentuhan yang sangat berbeda dari kebanyakan smartphone Android lainnya. Dan akhirnya, layak untuk digunakan di sini. Desain MIUI sangat kaya akan animasi. Setiap interaksi jarak kita pada layar, akan selalu direspon oleh animasi. Entah itu geset ke kanan, turun ke bawah, naik ke atas, zoom in, zoom out. Pokoknya terkesan mengalir dan tidak ada sesuatu yang tiba-tiba muncul tanpa animasi terlebih dahulu di MIUI. Bagus sih, tapi beban kinerja prosesor, RAM, dan baterai sedikit banyak akan bertambah. MIUI adalah user interface dan fitur kostumisasi paling rumit dan sangat kaya. Di sini, kamu bukan hanya bisa menggantir tema atau phone yang bisa diunduh gratis saja. Namun juga, bisa mencampur adukan macam-macam gaya kunci lock screen, ikon-akon aplikasi, tampilan status bar, tampilan dial pad, hingga animasi booting saat handphone baru dinyalakan. Jadi, kalau lagi nganggur-nganggur, iseng-iseng kita bisa ngulik tampilan di tablet. Biar lebih cool, cute, norak, aneh, bahkan lucu. Cocok buat ABG kayak saya. Sebenarnya, masih sangat banyak lagi fitur-fitur di MIUI yang kalau saya paparkan satu-satu, nggak akan cukup durasi 20 menit. Bentar habis lagi kuota internetnya. Tapi saya akan coba paparkan secara cepat saja. Di antaranya fitur optimalisasi memory dan RAM yang dipasilitasi oleh aplikasi Clean Master yang kondang itu. Antivirus, firewall, dan filter spam sudah tersedia secara built-in. Aplikasi manajemen penggunaan koneksi data, mereka pembicaraan telepon, menyembunyikan gambar rahasia di galeri, mi cloud, dan live icon yang unik. Di mana dengan hanya melihat icon aplikasinya saja, kita sudah bisa mendapatkan informasi suhu udara dan perakhiran cuaca. Juga tanggal yang tertera pada icon kalender cukup original menurut saya. Update software cukup sering dilakukan oleh Xiaomi. Untuk terus menambal kekurangan-kekurangannya, dan juga menurut beberapa sumber yang terpercaya, tablet ini termasuk dalam device yang akan mendapatkan MIUI versi 6 pada sekitar bulan Desember atau Januari tahun depan. So, finger cross. Jadi, dengan user interface rumit ini, wajar bila MIUI akan sangat berat untuk dijelatkan di smartphone dengan spesifikasi yang pas-pasan. Dan kalau boleh saya beri saran, untuk memaksimalkan seabrak fitur MIUI, hardware Xiaomi Redmi Note adalah spesifikasi device minimal yang mampu untuk menjalankannya dengan aman. Tapi, bila Anda menyukai stok Android ala smartphone Nexus, Anda tidak akan menyukai tablet ini. Fitur-fiturnya sangat simpel, bahkan pada mode advanced yang bisa kita pilih. Jauh bila dibandingkan pengaturan kamera pada Asus Zenfone 5. Namun, bagi saya pribadi, hal ini malah memudahkan. Walau tanpa embel-embel brand sensor buatan pabrikan manapun, namun kamera belakang di 13MP Xiaomi Redmi Note mampu menghasilkan kualitas gambar yang prima. Pada kondisi pencahayaan yang melimpah, sensornya mampu menangkat detail dengan baik pada area fokus dan karakternya mampu menciptakan efek bokeh atau gambar yang sedikit blur di luar area fokus dan background, yang cukup natural dan tidak terlihat artifisial. Cukup keren, hasilnya jadi mirip-mirip hasil tangkapan kamera DSLR. Reproduksi warnanya cenderung lebih terang dari aslinya. Bagus sih, warnanya jadi terlihat lebih hidup. Walau, kurang natural. Pada kondisi low light dan pencahayaan indoor, kamera ini juga cukup dapat diandalkan untuk menghasilkan tangkapan yang minim noise, asal flashnya jangan lupa dinyalain ya. Nah, ngomong-ngomong tentang lampu flash, saya sebenarnya agak kurang suka dengan lampu flash Xiaomi, yang cahayanya kurang menyebar dan terlalu menyorot langsung ke objek kita di tengah frame. Hasilnya, objek akan terlihat terlalu terang, sedangkan area sekitarnya akan terlihat menjadi terlalu gelap. Dengan kondisi pencahayaan yang baik, kamera depan beresolusi cukup tinggi 5MP di Xiaomi Redmi Note mampu menghasilkan tangkapan yang oke. Hanya saja, absennya software Pro Selfie seperti Beauty Shot, Beautification, atau apapun itu akan mengekspos detail muka kita apa adanya. Ya, tapi jangan khawatir, kita masih bisa mendorot aplikasi kamera pihak ketiga, seperti kamera 360 misalnya, yang bisa memfilter tampang kita, menjadi seperti orang-orang yang rutin melakukan perawatan wajahnya di beauty center. Perih! Keluaran suara musik pada speaker body, dan juga ketika menggunakan earphone, mampu mengalun dalam solid dan berkualitas. Tidak ada komplain di keduanya. Namun yang saya ingin surat lebih lanjut, yaitu kayaknya fitur musik player Xiaomi Redmi Note ini, walaupun sebagian ada yang sifatnya gimmick, namun sebagian lagi fungsional dan berguna bagi saya. Yang pertama, pada lock screen, kita bisa langsung mengontrol musik player kita dengan cara double tap pada ring putih di tengah. Yang kedua, kita bisa mengoptimalkan kualitas audio dengan mencocokkan earphone kita dengan beberapa pilihan settingan earphone yang sesuai. Yang ketiga, kita bisa memfilter lagu berdasarkan folder, durasinya, maupun besaran ukuran filenya. Yang keempat, fitur shake to skip, di mana kita bisa menggoyangkan smartphone ini untuk mengganti lagu yang sedang diputer. Kelihatannya keren sih, tapi jangan sampai kelempar handphonenya ya om. Tak lupa fitur equalizer juga tersedia di sini. Masih banyak fitur-fitur lain, seperti set slip timer, menampilkan lirik lagu, dan tak lupa saya juga cukup mengapresiasi tampilan musik player-nya yang cantik. Untuk kesimpulannya, saya kira penyebab seseorang yang kebetulan saat ini sedang mencari sebuah smartphone dan tidak menjatuhkan pilihannya kepada Xiaomi Redmi Note adalah karena Pertama, smartphone ini merknya bukan Samsung, iPhone, Sony, LG, atau HTC. Kedua, pengen smartphone yang berdimensi nggak terlalu besar. Dan ketiga, pengen menginstal banyak game HD sekaligus yang file-file gamenya bisa dipindahkan ke memori microSD. Selain untuk ketiga golongan di atas, dengan mudah saya dapat merekomendasikan siapapun untuk membeli smartphone ini. Bila nggak suka desain plastik gloss di DB casing, beli flip cover yang bagus. Sama nggak yakin proteksi layarnya? Langsung tempel tempered glass. Penyuka native Android yang murni dan polos tanpa skin bawaan yang bikin ribet? Minta tolong ke temen yang ngerti untuk ngerut smartphone ini. Service center? Dikover teletama artamandiri atau TAM dong? Malus ikutan flash sale di Lazada? Minimal coba dulu, karena smartphone ini memang pantas untuk diperebutkan. Apalagi ya? Ada ide? Ada banyak kelebihan di smartphone ini, seperti yang sudah saya paparkan panjang lebar. Dan kekurangannya nggak ada yang sifatnya sampai deal breaker menurut saya. Dan yang paling luar biasa, harga resminya yang dibantrol di 2 jutaan saja. Itu juga masih dapat kembalian seribu perak. So, kalau tabungannya sudah cukup, tinggal tunggu jadwal flash sale selanjutnya ya guys. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga bisa membantu memberikan informasi yang dibutuhkan. Dan untuk tambahan informasi, semua smartphone yang saya review adalah hasil pembelian saya sendiri dari toko maupun online. Dan bukan pemberian atau pinjaman dari kandor manapun. Harapannya bisa memberikan pembelian yang objektif dan metral buat kamu-kamu semua. Mohon dibantu like jika Anda menyukai video ini dan jangan lupa subscribe buat yang kecilan men-subscribe. Akhir kata, seperti biasa, tetap terbebas dari kristal tech. Assalamualaikum Wr Wb Hebatu selamat menikmati